Dan selanjutnya kita akan beralih untuk mengetahui bagaimana kondisi di jalur Gaza. Sampai saat ini situasi di jalur Gaza masih mencekam di tengah perang antara Israel dengan Hamas. Kondisi kemanusiaan tentunya semakin memprihatinkan menyusul militer Israel yang mengintensifkan serangan di Gaza. Lantas bagaimana nasib terkini para relawan Indonesia di Gaza? Kami akan berbincang langsung dengan Ketua Presidium Mersi, Sarbini Abdul Murad. Selamat siang Pak Sarbini. Selamat siang Mbak Caca. Pak Sarbini setelah kemarin pada hari Minggu, tiga relawan Mersi serta staff ini memberikan kabarnya bahwa mereka sudah selamat dalam kondisi yang juga sehat. Dan hingga saat ini komunikasinya bagaimana Pak dengan para staff dan relawan? Kita mencoba untuk berkomunikasi sama teman-teman yang ada di Gaza. Dan memang kita hari ini ada rencana untuk Zoom, terutama dengan mimpin rumah sakit. Karena mimpin rumah sakit ingin berbicara dengan kami dari Jakarta. Dan ini agak sulit ya, itu teman-teman tadi sudah berusaha untuk berkomunikasi dengan kita itu. Video, kemudian berita-berita itu nggak bisa sama sekali, internet belum bisa bekerja dengan maksimum di sana. Tapi mereka hanya mengirimkan pesan suara. Ya, artinya kami ada kebahagiaan mengetahui bahwa tiga relawan kami ini masih dekat sehat, masih semangat, masih berada di tempat yang aman tanah bertik di rumah sakit Indonesia. Komunikasi terakhir, itu kapan Pak selain kemarin pada hari minggu, apakah hari ini sudah berhasil melakukan komunikasi via SMS atau pesan suara yang tadi Bapak sebutkan? Situasinya seperti apa Pak, berdasarkan pesan dua jam yang lalu yang dikirimkan itu? Pesan dari teman-teman mengatakan bahwa masih seperti yang kemarin-kemarin kondisi masih memburu, kemudian rumah sakit overload, bukan hanya dari korban-korban Israel, tapi juga masyarakat di utara yang mereka juga menjadi pelindungan di rumah sakit. Itu sekitar lebih kurang ada 2.000 orang masyarakat Gaza Utara yang melindungi di rumah sakit. Jadi benar-benar kerodit rumah sakit ini. Rumah sakit overload, kerodit dengan kondisi yang kalau kita lihat di Instagramnya Mersi, kondisi dalamnya rusak, listrik masih padam, seperti itu ya Pak? Benar-benar, Mersi belum bisa bekerja. Sehingga bagaimana operasionalnya Pak di sana, dengan kondisi seperti itu? Informasi yang kami terima itu yang rusak itu beberapa kondisi itu ada ambruk, tapi tidak di tempat-tempat yang urgen, tidak di gawat darurat, tidak di ICU, jadi masih bisa melayani korban-korban yang akibat Israel ini. Jadi pelayanan rumah sakit masih bisa berjalan namun sangat terbatas? Benar-benar sekali, karena dengan listrik yang sangat terbatas, maka teman-teman mencoba untuk menghemat listrik sehingga pada momen-momen atau persoksual tertentu yang mereka hidupkan listrik, karena ini harus ada pada penghematannya luar biasa, disamping juga kita telah mempersiapkan solar panel surya, itu pun akan dibuatkan pada malam hari. Ya mudah-mudahan ini adalah cara teman-teman nakis yang ada di rumah sakit untuk mensiasati kondisi yang memburuk pada hari. Selain dari panel surya, sumber listrik didapatkan dari mana Pak? Cuma dari solar, Mbak. Solar sama panel surya. Hanya dari solar dan panel surya? Iya, kita sudah pesan solar sebenarnya, beberapa minggu yang harus sudah pesan solar, dan kita sudah memboking hasilannya. Tapi untuk masuk, untuk dibawa ke rumah sakit ini sangat beresiko, jadi itu paksalah kita menggunakan solar apa adanya. Dari informasi terakhir, pasokan solar yang masih tersisa di sana bisa digunakan hingga berapa lama Pak? Tidak lama, Mbak. Mungkin dalam beberapa hari ini sudah habis mungkin ya. Habis nih, kalau tidak ada pasokan mungkin sudah habis. Jadi ini teman-teman mau maksimalkan nih bagaimana jalan keluarnya, sehingga ini harus didapatkan. Walaupun ada jumlah sedikit, tapi ini bisa berlangsung terus gitu. Walaupun tidak mendapatkan yang banyak, sedikit pun tidak ada masalah, tapi ini bisa menggerakkan energi listrik, sehingga ini bisa membantu koromban-koromban yang sangat mendesak untuk segera dilakukan pertolongan. Jadi pasokan solar ini hanya untuk beberapa hari ke depan, kalau tidak masuk pasokan solar yang sudah dipesan ini hanya bergantung dengan panel surya seperti itu ya Pak. Kemudian saya mau bertanya mengenai pasokan makanan dan obat-obatan, karena tadi Pak Sarbini mengatakan lebih dari 2.000 pengungsi itu di luar dari pasien yang ada di sana. Bagaimana dengan distribusi dan pasokan makanan serta obat-obatan, Pak, untuk melayani sebegitu banyak orang di sana? Memang kalau untuk masyarakat, mereka itu punya saudara, masih punya saudara, mereka masih punya jaringan untuk mendapatkan makanan. Tapi kita lebih fokus pada nakes, Pak. Jadi kita kemarin itu membeli makanan, kemudian selimut untuk musim dingin, kemudian mesin cuci untuk mereka cuci baju, karena mereka tidak pulang-pulang 24 jam di situ, kemudian obat-obatan dalam jumlah yang kecil. Karena stok ini kan tidak banyak di Gaza, Pak. Jadi kita menggunakan apa yang ada dulu, apa yang ada stok di Gaza, ini yang coba kita maksimalkan. Karena untuk partai besar ini harus datang dari luar. Jadi alhamdulillahnya kita bisa menyediakan makanan untuk nakes, kemudian kita juga bisa menyediakan baju hangat, karena mereka persiapan musim dingin, kemudian juga kita bisa membeli beberapa mesin cuci baju, karena mereka juga harus diganti baju, kadang berhari-hari mereka tidak pulang. Proses distribusinya seperti apa, Pak? Karena tempatnya tidak terlalu luas yang kita beli, kemudian kita bagi-bagi ke nakes. Dan masyarakat, mereka juga memahami situasi sekarang, kondisi hari ini mereka tidak juga memaksakan untuk mereka mendapatkan bantuan itu. Karena mereka itu dari Gaza Utara ya, akhirnya mereka juga punya saudara yang bisa membantu mereka juga. Itu pun dalam kondisi yang terbatas. Jadi pasokan makanan, obat-obatan, serta kebutuhan lain ini dibeli oleh MRC langsung di sana ya, Pak? Bukan diantarkan dari luar wilayah? Bukan, bukan. Karena masih dikutup, dikutup, Mbak. Jadi kita beli, kita ngutang, Mbak, belinya, Mbak. Karena Mbak kan belum bisa masuk nih, kita ngutang. Dan Alhamdulillahnya itu, para distributor itu mempercayakan kita. Kalau MRC minta berapapun, mereka akan kasih. Karena mereka yakin bahwa MRC akan bayar nantinya. Jadi kondisinya adalah MRC ini menghubungi distributor di sana, tanpa pembayaran terlebih dahulu, sehingga pasokan makanan dan obat-obatan, serta kebutuhan lain ini dapat terpenuhi, seperti itu, Pak? Benar, benar, Mbak Jatia. Kemudian kondisi relawan dan juga para nakes ini seperti apa, Pak? Di sana tadi, Bapak menyebutkan bahwa mereka tidak pulang 24 jam, bahkan tidak tidur mungkin 24 jam, Pak. Benar. Sulit saya katakan dengan kata-kata, Mbak Jatia. Kita bisa bayangkanlah bagaimana tiga minggu mereka disana, bisa katakan bagaimana. Begitu berat mereka. Tapi yang kita kagum pada mereka adalah dedikasi mereka, loyalitas mereka kepada manusia. profesionalisme mereka, ketulusan mereka ini patut kita apresiasi, baik pada nakes maupun penerilawan kita yang ada di rumah sakit. Pak, terakhir, Pak, pesan untuk masyarakat Indonesia terkait dengan perang ini, Pak? Ya, pesan kami kepada masyarakat, bahwa kita jangan pernah lupa untuk membantu saudara-saudara kita di Gaza, Palestina, apakah itu berubahkan dana atau apapun yang bisa kita bantu, termasuk kita berdoakan mereka sehingga konflik ini cepat selesai, dan mereka bisa kembali ke situasi normal seperti kita alami. Baik, terima kasih, Bapak Sarbini Abdul Murad. Ya, Bapak? Ada yang mau disampaikan? Dan kami juga minta doa kepada masyarakat Indonesia untuk khusus yang untuk dikarelawan kami, dan di warga negara Indonesia, agar selamat dan usah bekerja dengan baik disana. Baik, tentunya doa dan juga bantuan akan terus diberikan oleh masyarakat Indonesia. Terima kasih, Ketua Presidio Mersi Sarbini Abdul Murad telah bergabung bersama kami siang hari ini di CNN Indonesia News Hour. Terima kasih.